Yo ya, sebalik lagi sama gue Noob Daily di game Viva Mobile lagi ya Jadi hari ini gue sengaja nge-record pagi-pagi ya karena nanti siang gue bakal ada urusan Jadi ya untuk ini, video kali ini gue pengen bahas tentang pemain silver ya guys ya Karena banyak banget yang nanya apakah worth it untuk pake pemain silver atau enggak yang kemarin Plus ternyata gue baru ngeliat juga ya beberapa pemain silver yang udah di-upgrade Itu gila banget ternyata stat ya guys Tapi ini cuma berlaku untuk kalian yang main mode head-to-head ya guys ya Satu lawan satu Kalau kalian ngambil yang serangan versus itu cari aja yang memang overall paling tinggi gitu Jadi ya kita bakal langsung aja ya untuk pemain-pemain silvernya udah gue saring beberapa ya Sampai CAM Jadi gue bakal rekomendasiin tiap posisi dengan 3 pemain atau ya mungkin bisa lebih bisa kurang gitu guys Nah jadi kita bakal filter dulu ya Yang pertama itu dari GK ya guys Ya seperti biasa Untuk GK ini kan lagi susah banget nyarinya ya Jadi gue rekomendasiin 2 Pertama itu adalah Milinkovic Savit sama Johard Nah sementara itu sebelum masuk ya sebelum masuk kesana Ini kalian bisa lihat ya disini gue beli pemain yaitu kipri adalah Flecken Fleckennya gue beli langsung yang ke tier paling Anggap paling tinggi sih Ketiga paling tinggi yaitu tier ungu Dan disini kenapa menurut gue pemain silver ini bisa bersaing di head-to-head ya Itu adalah pertama karena dia punya poin kemahiran guys Poin kemahirannya itu kalian bisa buka nih disini ya Jadi di keeper ini ada 2 Kalau gue saranin kalian itu pilih di salah satu stat ya guys Misalkan kalian mau menerekam nih Ya yang disini aja gitu kalian naikin sampai max Nanti bakal kebuka yang penghenti tembakan guys yang disini Nah ini bisa dinaikin lagi nanti ya Tapi itu nantilah Kalau kalian naikinnya 2-1 gini yang bawahnya ini gak kebuka guys Jadi menurut gue agak sayang aja sih Untuk kalian yang ngebukanya 2-1 gitu Kalau gue saranin fokus ke satu stat aja Kayak gue nih gue pengen fokusnya ke menerekam ya Untuk naikin pemosisian sama terekaman Sama refleks Jadi bakal gue naikin ke situ semua nih Startnya dia bakal naik plus 9 plus 9 plus 9 ya Jadi bisa dipake untuk statusnya Tapi untuk overall untuk main serangan versus itu Tetep aja kalian butuh pemain yang over airnya tinggi ya Gak peduli sama stat ya kan Kalau serangan versus gitu Jadi ini untuk mode head to head guys Nah ya jadi kayak gitu Dan ya ini lumayan ya Gue dapet keeper yang lumayan bagus menurut gue Karena refleks jadi 94 guys Dan tingginya 195 Oke kita langsung balik aja ke pemain silver kita guys Nah untuk gue Karena gue adalah konten kreator ya guys Jadi gue gak bisa untuk pake pemain silver semua Karena gue juga harus main mode serangan versus Biar gue dapet hadiahnya juga Karena lumayan Kalau gue pake serangan versus pake pemain silver semua Itu bakal membuat gue jadi gak bisa bersaing Karena over air gue pasti kecil banget gitu Jadi ya ini bener-bener khusus untuk kalian yang mainnya mode head to head ya menurut gue ya Tapi ya bebas Kalau kalian mau pake timnya untuk main serangan versus Ya mau gue aja gitu Nah untuk keeper itu ada dua Yaitu pertama adalah Johard Ini Johard Dan kalau kalian beli pemain silver Usahain kalian belinya yang Entah itu disini Atau ini bagus banget Kalau kalian mau beli Atau kalian belinya yang Ungu Gitu Di bawah tier ungu gue gak menyarankan sih Untuk kalian beli Karena Untuk naikin ya Ini dari stat dasar ya Yang abu-abu ini Kesini ini butuh satu pemain Kebiru butuh satu pemain Eh iya kebiru satu pemain Eh kebiru itu dua pemain Kalau gue gak salah inget ya Gue lupa Abis itu ungu ini sekitar 4 Untuk 100% nya ya Untuk 100% berhasilnya Itu butuh 4 Kemera itu 5 Keoran itu 5 Kalau gue gak salah Gitu Jadi menurut gue agak banyak Kalau kalian mau beli pemain silver Minimal di merah Atau di ungu sih guys Gitu Jadi biar kalian gak usah repot-repot buat naikin Gitu Oke Nah ini juga Similin koviksavik Dan jangan lupa Levelnya dipenuhin ya Level itu yang disini nih guys Ini sekalian gue penuhin aja kali ya Nah level itu yang disini Jadi Kalian harus Menuhin levelnya Ini kan level 20 ya Kalau gue sih bakal gue penuhin aja dulu Sampai level 20 Gak bisa Level 13 Tuh jadi Dia bakal nambah lagi Ya kan Tuh Plus 12 Plus 12 Plus 18 gitu Tapi untuk sekarang Kita ke plus 10 aja guys Gitu Oke Lumayan Memang OVRnya kecil Tapi statnya dia gede Stat dasarnya guys Jadi lumayan bagus Menurut gue sih Gitu Jadi pemain-pemain Bronze juga sebenarnya Berguna-berguna aja sih Gitu Ini lumayan dapet koin Ntar ya gue ambil dulu Banyak banget Oke Ya kita balik lagi lah ya Jadi itu ya Kondisinya kalian Kalau memakai pemain silver Usahain Di Tier ungu Atau Ke atas Dan dipenuhin level ya guys Kalau misalnya levelnya 20 ya Penuhin sampai level 20 atau Setengahnya dulu Level 10 Jadi biar statnya tuh GG banget guys Parah Statnya bakal GG banget Oke Untuk posisi RB Ini gue Kemungkinan ada 3 ya Pertama ada Mbabu Des sama Victor Gomez Yang paling gue Ini sih adalah Si Serginho Des ya Karena gue suka pake Inverted backs Jadi ya Gue butuh Back yang bisa nyerang Biasanya Itu Des ini enak banget Tingginya 173 Atributnya juga lengkap ya Stamina Trick gocekannya bintang 4 Abis itu ya Irama kerjanya tuh Attacknya tinggi Gitu Jadi menurut gue Ini bagus banget Untuk kalian pake Kalau mau yang lebih all around Ada Kevin Babu Sama Victor Gomez guys Gitu Untuk CB CB ini ada 3 juga Van der Veen Ada Rabio Sama Antonio Silva Nah ini Sebenernya ini Apa ya Dua ini tuh Sangat objektif ya Eh sangat subjektif Karena ini gue suka Sama main dua ini aja sih Gitu Ini ya Kalau kalian lihat Atributnya Si Ada Rabio ini Staminanya agak kurang Gitu Dan disini Kalau yang Antonio Silva Dia stamina nya Memain gede Gitu sih Jadi ya Tergantung kalian aja Cuma kalau menurut gue Mendingin kalian ambil Si Van der Veen aja Karena kecepatannya bagus Tingginya bagus Mantep banget Dia jadi CB Oke Dan ya Seperti biasa ya Ngambilnya di tier Yang warna ungu Ya guys Ya Jangan warna yang lain Lain Oke Kita lanjut lagi Ke posisi LB guys Nah Di LB ini ada Satu doang Gue suka Salma Kukurela Dan menurut gue Ini paling worth it sih Kalau kalian mau ambil ya Staminanya gede Ya Gocekannya bintang tiga Oke lah Masih bisa pakai rulet kan Dan ya Menurut gue ini Paling Murah Dan paling worth it Kalau kalian mau pakai ya Ngambil di Ya Ngambil di Orange aja langsung Di 1.200.000 Mantep sekali Jadi 84 Oke Ini Mark Kukurela Untuk CDM Nah CDM ini ada tiga Zakaria Lerma Sama Grizzlich Yang paling bintang sih Menurut gue Si Zakaria ya Zakaria kecepatannya oke Tingginya oke Banget malah Menurut gue Untuk seorang CDM Dan ya Kalau kalian naikin Ini harganya Juga gak mahal Mahal banget nih Nah Paling Tingginya Cuma 1.6 Guys Jadi Mantep banget gitu Kalian mau naikin manual sih Monggo-monggo aja Itu terserah kalian ya Ya kalau gue Daripada capek Naikin manual kan Mendingan langsung naikin ke Orange aja Karena Nanti buat Nisi levelnya gitu Karena levelnya juga Kalau kalian naikin Ketingkatan baru Itu levelnya bakal reset juga Jadi sayang guys Jadi mendingan langsung beli aja Nah ini yang Lerma Ini Lerma Opsi terakhir sih Ya kalau kalian Gak dapet si Zakaria Atau kemahalan si Zakaria Bisa pake si Lerma aja Ini masih lumayan bagus Gitu Nah Grizzly Ini juga sama Kalau kalian mau pake Opsi Kedua Ketiga lah ya Pertama tetep si Zakaria Gitu Untuk RM RM disini ada 4 Karena menurut gue Bagus-bagus banget ya Kalau yang nyari speed Ini Banyak banget ya Ada Doan Doan Speednya kenceng banget Habis itu Harganya murah deh Kalau gak salah doanya Kita liat ya Nah Cuman 702 guys Murah banget Terjangkau banget ya Habis itu Nico Williams Ini gila Ini bapaknya Speed Anjir 92 Kakinya 55 Udah The best The best guys Gak ada lagi yang bisa nyamain dah Gile Ini Wah ini Penggiri bola cepat lagi Udah Ini Pertama tuh Nico Williams ya Bowen Ya Jared Bowen Masih bisa dipake Tapi menurut gue Ini bintangnya Inak Nico Williams guys Kalian harus ambil sih Nah Beli langsung yang 4 juta aja Udah Gak usah pusing-pusing Untuk naikin Levelnya juga bisa langsung Dimarksin guys Gak ribet Oke Terus kedua CM CM ini ada Musa Graven Bird Sama Robert Stone Gue saranin sih Ngambil si Musa guys Untuk bintangnya ya Karena Murah Abis itu Juga kalo kalian sampe max nih Oke banget Untuk kalian tambahin Ke Pemain kalian ya Poin kemahirannya 5 Ini Gila sih Mantep banget dah Yunus Musa ini Untuk LM Bintangnya Menurut gue Gak beda jauh sih Sebenernya ya Tapi Menurut gue Gue lebih milih Sama Bentar mana dia Nah ini Si Rahimi Kenapa? Karena kakinya 54 Tingginya juga bagus Menggiring bola cepat ya Udah pasti gue butuh banget itu Dan pasti gue cari Dan ya harganya Murah banget guys Sumpah dah Oh 639 ribuan Gokil Habis itu Untuk terakhir yang CHM Nanti penyerang Bakal gue bahas Di video selanjutnya CHM ini Bentar Gue cari dulu Untuk CHM Nah CHM sih menurut gue Beli Simon Atau EZ aja guys Di antara dua itu sih Bau Gartner ya Ini Opsi terakhir aja Tapi Kalo menurut gue Kalian beli di antara Simon Atau si EZ Gitu Jadi ini Enak banget Untuk jadi CHM Oke Jadi untuk meta Pemain silver Kayak gitu ya Dan kita bakal Masuk ke match aja Guys Ya Ini jadi gue udah Pemainnya udah lumayan Banyak yang baru Gitu kan Gue pengen nyobain Sekalian kita main Aduh Kenapa ini Ya elah Oke Jadi nanti kita Langsung masuk ke match aja ya Oke guys Tadi Ada bermasalah ya Ini udah gue restart Dan kita udah masuk ke matchnya Untuk Pemain silver Dan teman-temannya Menurut gue EA ini good job banget ya Karena Pemain silver Jadi kepake Terus Duplikat juga sekarang Jadi kepake Selain dijual Jadi menurut gue Dibandingkan sama FIFA Mobile tahun kemarin EAFC ini Lebih mateng sih Karena menurut gue ya Pemain silver Kayak Lu bisa pake gitu Untuk free to play Free to play Itu sangat membantu loh Gitu Jadi Kalo gue Gue bakal bikin 2 tim Yang pertama itu Tim yang OVRnya tinggi Ini kayak gini Tapi gak bakal gue naikin Pemain OVR tinggi Of course ya Atau gue bikin tim hybrid Jadi ada tim OVR tinggi Sama Campuran pemain silvernya Gitu Kalo gue sih Gue saranin kayak gitu Nah Untuk Yang pertama Kemungkinan gue bakal Ngetes keepernya Jadi gue bakal biarin Tim lawan nyerang Untuk pertandingan yang ini Kita mau ngeliat Si Flecken tuh Jago gak Udah gue naikin Sampai Level 10 loh Masa iya gak jago Kan kesel juga Oke Ronaldinho ya Biarin aja dia nyerang nih Henry Abis itu Yang elak ambil Yaudah kita serang Tonali Grealish Oke Oke Nah dapet lagi Kita bakal liat nih ya Si Flecken ini Bagus atau enggak Untuk defense nya guys Karena gue penasaran banget nih Keeper tinggi lagi kan Gue suka banget Oke Oh bahaya ini Ini bahaya Ronaldinho Wah bahaya Masuk nih Nah Masuk Kalo tendangan kenceng Dari luar kotak penalti Yang nendang tuh Macamnya De Bruin Macamnya Belingham Itu kemungkinan besar masuk ya Cuma kalo diliat dari Reflect keepernya ya Ini kita liat dari replay ya Ini reflect keepernya Langsung oke banget loh Sebenernya Kalo pake tendangan biasa Itu udah pasti ketepis ya Ini karena dia pake power shot Nah Tuh Hampir ya Jadi Reflect nya sih Sebenernya bagus Jadi kita bakal liat Nanti next nya mungkin Di dalam kotak penalti ya Bakal gue biarin Musuhnya nyerang Ke dalam kotak penalti guys Ini Permainan rank Tapi yaudahlah ya Gapapa Karena kalo gue nyari Permainan bukan rank Itu agak gak serius Orang nyerangnya ya Kadang juga kabur Kalo gue nyetak gol Jadi ya males gitu Gue untuk merekam-rekam lagi Jadi ya gue biarin aja Jesus nafas kita umpan Siapa tau gol Oke Nggak gol Jadi ya Gue main di rank ya Biarin lah Berkurang 2000 Ternyata kita cari lagi Yang penting Review keepernya nih Bisa berjalan dengan bagus guys Karena memang paling susah sih Sebenernya yang review keeper Harus diserang soalnya Oke Kita serangan ke dalam Nice Good Wuuu Tuh liat ya Positioningnya Itu positioningnya bagus guys Sumpah Positioningnya bagus itu Semoga sih ada Congkelannya ya Gue pengen liat tendangan congkel ke atas Kayaknya Ronaldinho Nah baru gue bilang Tuh liat ya Keeper tinggi tuh berguna disitu guys ya Keeper tinggi tuh berguna disana Kalo kalian dicongkel Ya liat ya Flecken tuh Tinggi Dicongkel tuh dia masih anti congkel Kalo keeper-keeper pendek Masalahnya disitu Kalo dicongkel itu agak reward Gitu kan Oke berarti udah ya Di luar kotak penalti pake power shoot udah Di dalam kotak penalti tendangan lengkung udah Di dalam kotak penalti Congkel juga udah ya Jadi Ini Reviewnya lumayan lengkap nih Bagus juga musuhnya Oke Yesus nafas Gila flecken bagus banget sih guys Kalo kalian punya Iya harganya memang lumayan mahal ya Sekitar 4.600.000 tadi gue beli yang warna ungu Tapi oke banget loh Kalo kalian mau iniin Mau naikin lagi ke merah Nanti pasti bakal gue naikin ke merah sih Jadi ya gue bakal ngumpulin 5 dulu Sampai Dia bisa gue naikin 100% Karena gue gak mau gacha guys Gacha itu gue suka sial Jadi gue bakal nyari Basen tasnya 100% aja Gitu Nah untuk nextnya ya Kemungkinan jualkan selo Hero bakal gue jual Bremer bakal gue jual Bakal gue ganti pemain silver Pemain silvernya bakal Di ungu Atau di Kuning sekalian Plus gue bakal naikin ke plus 5 dulu Rata Jadi ya tim gue plus 5 rata Nanti nextnya baru gue naikin ke plus 10 guys Itu Rencananya ya Dan untuk head to head Ya kemungkinan CM bakal gue ganti Dua-duanya Gerard sama Enzo Oh bahaya Oke gak dapet Nah Bakal gue ganti Gerard sama Enzo Tapi untuk di Serangan versus Itu yang Ya serangan versus Itu bakal gue pake Gerard sama Enzo Untuk nge-boost over all team Gue doang sih Gitu Jadi ya Biar lo main lah ya Jadi seenggaknya Kalau kita head to head Lebih enak main ya Soalnya ini bener-bener Startnya memang agak kecil sih Gitu Tapi nanti next Untuk pemain-pemain event ya Oh bahaya The Bruin Ternak lagi Tadi maksudnya gue tackle itu Biar gak ini doang Biar gak terlalu Lowong gitu kan Gak mungkin kan kalian Kalau situasi nyata Kalian Dilowongin kan Pasti ada yang neckl Ada yang apa Oh bahaya Henry Oke kenapa mainnya dia Jadi ya Gue ini tetep Seperti main biasa Cuma gue kasih nyerang aja sih Biar kita bisa lihat guys Si flacken itu bagus atau enggak Itu ternyata bagus Kalian mau beli Beli aja guys Bagus banget Bang kalau udah dinaikin Bisa dijual gak Pemainnya bisa Bisa dijual Tapi nanti pemain kalian Bakal reset ya Oh aduh Sayang banget Kalau seri Lumayan lah ya Berbagi poin kan Soalnya sayang banget Kalau kalian reset Karena Kalau kalian udah plus 10 hin ya Levelnya Itu bakal hilang guys Jadi dia plus 0 lagi Jadi sayang aja Resource pemainnya sih Menurut gue Nah untuk pertandingan kedua Kita bakal main all out ya Jadi yaudah ya Pertandingan pertama udah Nge-review keeper Jadi sekarang kita bakal all out Jualan selo ini Secara overall bagus Tapi karena lawannya sekarang Udah pada pinter ya Pada pake pemain-pemain gold Yang Mereka naikin Atau pemain silver Yang mereka naikin Ini memang jadi agak susah guys Karena Ya Keterbatasan juga sih ya Untuk Apa namanya Untuk Kalau kartu event gitu Gue awal masih kecil Kalau kalian ngejar kartu event Menurut gue Mendingan ngambil Waktu udah mid game Karena Event-eventnya udah banyak Goldnya juga banyak Untuk sekarang Mendingan kalian Kalau free to play Mainnya Player silver aja Tapi silvernya juga Jangan yang asal ya Gak semua pemain silver Bagus guys ya Jadi pemain silvernya juga Harus disaring juga gitu Kalian harus liat Kebutuhan kalian tuh apa Kalau mau ikutin rekomendasi gue Boleh diikutin Kalau gak juga gak apa-apa Kalau kalian punya rekomendasi sendiri Oke Dembele Nah ini yang gue bingungnya RW Gue pengen pake si dembele Atau gue pake CSH gratisan Karena CSH gratisan juga oke sih Sebenernya dembele juga oke gitu Apa gue pake Ini aja Pemain silver Untuk gantiin si dembele Cuma ya Nanti kita liat lah ya Kalau memang ada pemain silver yang bagus Bakal gue beli aja Dan bakal gue gantiin Untuk si dembelenya guys Gitu Dan untuk ST kayaknya Bakal gue ganti sih Untuk sundulannya Karena gue butuh sundulan banget nih Parah Sundulan tidak Kondusif Karena si Mokoko Menurut gue Kurang bisa sundulan Dan dia itu Anak gue bangun ya Karena Ini pagi-pagi gue nge-record ya Oke nice Masuk satu Susah nih Ngomong sambil main Tapi lumayan dapet satu guys Dari Enzo Untuk tendangan Sebenernya Enzo bagus Cuma untuk trik gocekan Kurang banget Kurang Itu kan bintang 3 Susah CM bintang 3 tuh Trik gocekannya Oke Satu kosong Jadi kalau kalian mau Ntar gue bakal tulisin lah ya Di Comment Kalau kalian mau nonton Ini sampai ini Menit berapa Jadi biar kalian gak buang-buang waktu Karena ini Pertandingan kedua Sebenernya cuman gue pengen Nyoba all out aja sih Dengan Tim gue sekarang Bagus atau enggak Oke dembele Masih dembele Dembele dia umpan Mokoko Nice Mokoko itu menang Di positioning Tapi kalah di sundulan Kadang juga Apa ya Tendangannya juga Ke atas banget gitu Apalagi Jack Gerilis-gerilis Parah banget sih Nanti kan dapet Vinicius ya Kemungkinan sih Gue bakal pakai Si Vinicius aja sih Oke Fernandes Nah Itu juga ya World Titan pemain Pemain event atau pemain silver Tergantung guys Jadi Untuk start Kalian juga harus lihat ya Kalau pemain silvernya Udah dinaikin itu berapa Gitu Kalau pemain eventnya itu berapa Kalau Free to play menurut gue Agak berat untuk Menyari pemain event ya guys Ya Karena kalian kalau mau Kebuka bawahnya itu Minimal harus diungu Sedangkan kartu-kartu event itu Yang ungunya itu Mahal banget Gitu kan Jadi agak susah Untuk kalian Free to play Kayak gue juga Untuk ngejarnya Gitu Mungkin kalau sultan-sultan bisa Cuma enaknya pemain silver disini Startnya juga gak kalah Sama pemain-pemain event Gitu kan Jadi ya Kalian bisa Pakai pemain-pemain silver Untuk sementara ya Gue gak bilang untuk Nanti sampai lihat game Pemain silvernya tetap Worth it Enggak Jadi untuk Sementara Yaudah Masih bisa dipakai Untuk sampai saat gue Bikin video ini Masih meta banget Pemain silver Karena Banyak banget Yang pake gitu kan Gue juga Heran gitu Gue main Head to head Oh kira Aduh Ajir Keepernya jago banget Main head to head Banyak banget Yang iniin Yang pake pemain silver Gitu kan Gue tertarik juga Mana murah lagi Satu pemain Gold itu Yang Ungu Eh ungu Iya ungu 4 juta itu bisa dapet Empat pemain silver Yang Orange guys Waduh Gold Nah di lengkung ya Susah memang Kalau udah di lengkung tuh Kampret Kampret Ya Flecken gagal disitu guys Nah ini Susah banget Itu gue bodi anjir Nah itu Gak dapet dia Tadinya gue pengen ambil David Raya ya Cuma David Raya menurut gue Agak kurang sih Karena 185 ya Tingginya Jadi Gue ngambil si Flecken aja Gitu kan Gue pengennya Sebenernya pengen ngambil remstil Cuma remstil Kayaknya susah banget Dapet ya Saya masuk Bagus Kayaknya mau koko Nah jadi Kemungkinan gue bakal bikin Dua tim Tapi gak tau ya Kalau gold gue gak cukup Gue bakal bikin satu tim Itu Campuran silver sama gold Pemain event gak bakal gue kejar dulu Sampai memang gold gue Banyak gitu Karena kalau ngejar pemain event Agak susah Untuk head to headnya Ini di pro aja Udah agak susah nih Nice banget tuh Dapet ya Si Flecken langsung Karena susah juga Sudah masuk pro Padahal baru masuk pro ya Walaupun awal musim Cuma ini menurut gue Pemainnya udah gak ngotak Ngotak Apalagi kalau lawan yang silver Orange level 10 ya guys Gila dah Itu kayak dibantai anjir Pemain Overall 89 Gitu-gitu gak berguna Parah Oke nice Gila gue sampe diem Itu bahaya banget Soalnya di depan Ya tapi bagus untuk Si EA ya Udah gue bilang juga tadi Karena pemain silver Jadi kepake Dan itu bagus banget Untuk free to play Kayak kita Gak usah capek-capek Berebutan pemain event Yang harganya mahal-mahal Dan supply-nya dikit banget Dengan pemain silver pun Kita bisa main gitu Untuk menikmati gamenya Jadi oke banget lah ya Ya kalau kalian pengen Dapet pemain Oh bahaya Oke Dia woper lagi Tadi kirain gue mau di powershot Oke Untuk pertandingan kedua Kita menang ya Jadi segitu aja Untuk video kali ini Semoga kalian bisa puas Dan bye-bye guys Bye-bye guys Terima kasih.